Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa metrai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut katanya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu. Seratus empat puluh empat ribu yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimetraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu, dari suku Asher dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manashe. Dari suku Asher dua belas ribu, dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakar dua belas ribu, dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai cubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta dan melayani dia siang malam dipahit sucinya Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kematnya di atas mereka Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpah mereka lagi Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu Akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka